Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah muwalaf Deddy Korbuzer akan dibahas dalam video kali ini. Ia mengucap dua kalimat syahadat pada tanggal 21 Juni tahun 2019. Deddy Korbuzer menjadi muwalaf didampingi Gus Miftah di pondok pesantren Ora Aji, Yogyakarta. Keputusan masuk Islam ini diyakini berdasarkan keinginan pribadi dan tanpa paksaan siapapun. Bahkan, Deddy Korbuzer membutuhkan waktu hampir 8 tahun sebelum akhirnya mantap meyakini agama Islam. Tepatnya ketika ia sudah bercerai dari Kalina Oktarani. Saya tidak pindah karena wanita juga. Saya pindah karena hidayah. Ujar Deddy Korbuzer, seperti dinukil dari kanal Youtubenya. Ayah dari dua anak itu bahkan mengaku banyak belajar dari Gus Miftah dan Ustad lainnya untuk menjadi orang baik. Ternyata ajaran bagaimana menjadi orang yang lebih baik itu saya dapatkan dari sahabat saya yang Muslim. Dan saya sangat nyaman. Ungkapnya, keputusan Deddy Korbuzer untuk memeluk Islam memang tidaklah mudah. Ia menyatakan ada pertentangan dari beberapa anggota keluarga besarnya. Cuma kalau keluarga besar. Mereka berpikirnya begitu saya muwala. Saya jadi radikal. Ujar Deddy Korbuzer di kanal Youtube Cahaya untuk Indonesia bersama Habib Jafar. Beruntung sang ibu tidak mempermasalahkan keputusannya itu. Semua keputusan tentunya dikembalikan lagi kepada anaknya tersebut. Ibu saya tanya. Lo kenapa kok pindah agama? Saya bilang. Karena dekat dari dulu begini banyak yang tahu dan paham begini tentang Islam. Terus ibu bilang. Ia sudah terserah, ucap Deddy Korbuzer menirukan perkataan ibunya. Kini empat tahun berlalu tentu ada perbedaan yang dirasakan Deddy ketika sudah menjadi muwala. Suami dari Sabrina Hairunisa itu menilai Islam adalah agama yang kompleks. Karena, saya, sebelum muwala tidak ditarik-tarik oleh orang-orang tertentu. Beber Deddy Korbuzer. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kompleksifitas di sini adalah pemahaman yang berubah. Pemahaman saya tentang sebuah agama ini pada akhirnya gue berpikir bahwa seseorang itu menjadi baik atau buruk, ucapnya. Deddy bahkan tertarik dengan persaudaraan sesame pemeluk agama Islam. Ia merasa semua Muslim mempunyai kedekatan yang sangat erat. Yang menarik perhatian saya dari agama Islam adalah persaudaraan yang sangat dekat satu sama lain, tuturnya. Meski keputusan memeluk agama Islam bukan tanpa paksaan, dia tetap berpesan bagi siapapun yang menjadi muwala harus melalui proses belajar dengan menggunakan akal pikiran serta hati. Orang menjadi muwala banyak tujuan beda-beda. Ada orang yang ingin menjadi muwala karena ingin kawin misalnya. Menurut saya pribadi, muwala yang benar itu saatnya belajar. Ujarnya. Deddy pun mengisahkan bahwa muwala seperti baru masuk sekolah dan belajar. Sehingga bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Hanya, manusia kan diberikan akal oleh Allah. Jadi ketika belajar pun gunakanlah akal. Kita baru pindah sekolah lah. Anggap saja begitu. Tiba-tiba di sekolah yang baru dua ditambah dua sama dengan enam ya. Yah, jangan diterima juga dong. Gitu maksudnya. Oleh karena itu. Kita tanya ke orang lain lagi. Pungkasnya. Allahu alam bisawaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhu. Sampai jumpa. Terima kasih.